Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Ijinkan kami kelompok 2 akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok yang sudah kami lakukan pada hari Sabtu yang kemarin Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak kepada ibu fasilitator kita Yaitu ibu dokter anda Ade Mutiara Wati EMPD yang sudah membersamai kami dan sudah banyak sekali memberikan bimbingan kepada kami Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai terwujudnya peserta didik yang berkarakter percaya diri berlandaskan profil pelajar Pancasila Intro Perkenalkan untuk anggota kelompok 2 Berbeda dengan sebelumnya Yang pertama itu adalah ibu Nuning Maria Ningsi Dari SMAN 1 Astana Jabura Yang kedua adalah ibu Andriani SPD dari SDN 1 Louis Dingding Yang ketiga adalah ibu Caspia dari SMKN 1 Lemah Abang Dan saya sendiri Deddy Iskandar dari SMPN 1 Kegesi Visi hasil kesepakatan kelompok kami mengerucut yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter percaya diri berlandaskan profil pelajar Pancasila Terus terang sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu bagja namun setelah saya membaca materi pada modul 1.3 itu memberikan pencerahan yang sangat luar biasa sekali Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses Inquiry Apresiatif Yaitu B, A, G, C, A Yang B ini adalah membuat pertanyaan utama Kemudian yang A adalah mengambil pelajaran Dan yang G gali mimpi bersama Dan C jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan Dan A nya sendiri adalah atur eksekusi Jadi bagja itu merupakan singkatan dari Buat, ambil, gali, jabarkan, dan atur Kanvas bagja untuk lebih sederhananya kita bisa melihat pada kanvas berikut ini Yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi Hasil diskusi yang kami lakukan Profil pelajar Pancasila Tindakannya yang dilakukan Yaitu melakukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah terkait untuk menumbuhkan karakter Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi Dengan teman sejawat untuk menumbuhkan karakter Dan rasa percaya diri siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila Itu pada bagian B Yang kedua adalah A, ambil pelajaran Pertanyaan yang kami diskusikan Dan sudah kami diskusikan Yang pertama Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh sekolah Agar bisa mengarahkan siswa untuk dapat menumbuhkan siswa berkarakter Percaya diri berlandaskan profil pelajar Pancasila Yang kedua adalah situasi apa saja yang mendukung tumbuhnya siswa berkarakter Percaya diri berlandaskan profil pelajar Pancasila Dan yang ketiga Aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan karakter Percaya diri berlandaskan profil pelajar Pancasila Tindakannya Yang pertama adalah Kami akan melakukan survei untuk mengetahui karakter dari masing-masing siswa Yang kedua Melakukan penelusuran Membentuk komunitas Dan melakukan pembinaan dalam kegiatan sekolah Dan yang ketiga Melibatkan guru siswa dalam kegiatan pekan kreativitas siswa Untuk mengetahui sejauh mana karakter Rasa percaya diri dari siswa tersebut Itu adalah pada bagian A B A Yang ketiga adalah G Gali mimpi Pertanyaannya Hasil diskusi yang kami lakukan Yang pertama adalah Apa saja kebiasaan-kebiasaan baru Yang saya bayangkan terjadi ketika siswa mengalami perubahan karakter Percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila Yang kedua Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah siswa mengalami perubahan tersebut Tindakannya Yang pertama adalah Mulai menerapkan pembiasaan untuk membangun karakter Percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila Yang kedua membuat gambaran atau narasi diri Saat siswa mengalami perubahan karakter Percaya diri sesuai dengan pelajar Pancasila Itu adalah bagian G Untuk menggali mimpinya Yang keempat itu adalah Jabarkan rencana Pertanyaan yang sudah kami siapkan dan sudah kami diskusikan Yang pertama adalah Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya Yang kedua Berapa lama target perubahan tersebut Yang ketiga Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya Tindakannya Yaitu adalah Membuat capaian yang realistis Setiap minggunya Sehingga Perubahan karakter percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila Ini mengenai penjabaran rencananya Dan yang terakhir Itu adalah Atur eksekusi Pertanyaannya kami rangkum Yang pertama adalah Siapa yang bisa mengarahkan dan mengontrol perubahan Perubahan tersebut Yaitu karakter Percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila Yang kedua Siapa saja yang saya libatkan dalam perubahan tersebut Tindakannya Yaitu mengajak rekan sejawat Yang memiliki persepsi atau tujuan yang sama Sesuai dengan rencana yang sudah kita buat Itu merupakan penjabaran dari Kanvas bagja yang sudah kelompok kami lakukan Oke kurang lebihnya itu saja Informasi yang bisa kami sampaikan Salam guru penggerak Tergerak Bergerak Dan menggerakan Kurang lebihnya kami mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!